Pemirsa bersilaturahmi dengan tetangga dan sanak keluarga saat lebaran sudah menjadi tradisi masyarakat di semua daerah. Umumnya masyarakat berbondong-bondong untuk menyajikan kudapan yang enak untuk para tamunya. Nah, yang tidak boleh ketinggalan untuk menjadi sajian saat lebaran adalah kue kering. Sepekan jelang lebaran penjualan kue kering meningkat drastis. Sepekan menjelang lebaran, masyarakat sudah mulai ramai membeli berbagai persiapan, salah satunya kue kering dan cemilan. Di Pasar Tanjung pun telah banyak pedagang menyetok berbagai jenis kue kering dan cemilan, mulai dari yang rasanya manis hingga gurih. Meningkatnya jumlah pembeli menjelang lebaran berdampak pada peningkatan penjualan dan keuntungan yang didapat para pedagang. Salah seorang pedagang kue kering di Pasar Tanjung, Desi, mengaku setiap menjelang lebaran, omsetnya mengalami peningkatan drastis. Tahun ini pun penjualan diakuinya lebih meningkat dari tahun lalu. Dari berbagai jenis kue kering yang dijual, nastar dan puri salju adalah kue kering yang menjadi primadona saat lebaran. Kue jenis ini menjadi yang pertama habis dibandingkan kue kering jenis lainnya. Biasanya apa? Apa yang paling banyak dicari orang-orang? Putri salju, nastar, banyak yang lain-lain di jual. Bagus. Kue yang pertama putri salju, nastar, semprot, sama stik-stik belado, kayak gini, paling laku. Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, para pedagang ini memperkirakan puncak penjualan biasanya terjadi pada tiga atau dua hari menjelang lebaran. Maria Ulfati Bita Balong melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.